Hai TGS tampilannya seperti ini berat magnetnya ini lebih ringan Halo guys Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel labla motorproject video kali ini kita akan bahas tentang unboxing ya magnet eh triple X atau magnet jx160 guys untuk dipasang di ninja berikut ini oke guys kita bongkar ya satu paket ya bosku kita dapat apa semuanya disini ada CDI ini CD racing racing guys yang ada trial torsinya apakah sini kita dapat ini ini nanti ada power berbeda di bagian sini kalau kita naikkan ini terus naikkan ini naikkan ini powernya berbeda guys ya kita buka dulu 4SS tepi japon oke koil yeset ya yang biasa dibilangnya set tipe jf2 ya seperti ini koilnya bro 4SS jz ya tapi dia Jepang spagetnya sekitar 1,5 ya enggak salah bro oke kes lanjut lagi di intinya ya bro ini dia oke tampilannya seperti ini berat magnetnya ini lebih ringan daripada yeset kwe ya ini lima lima sekitar 500 gram lebih ini kita ukur pick up pulsernya dulu ya kita ukur pick up pulsernya ya maklum ya bro ini sifatnya agak sedikit murah atau murahan sekitar kisaran di 12,7 mm ya pick up pulsernya bro terus diameter lebar magnet ada di lebar magnetnya ada di 8,2 ya case 88,2 mm tebal magnet 58,4 mm luas dalamnya bro kita ukur semua kita ukur semua ada di 76,3 ya bro ini lebar lebar meter oke guys kelap saya nyalakan dulu lampunya guys oke magnet tadi sudah beres ya bro diameter luar ini sudah diperlebar ya sesuai dengan ruas magnet ninja ini lebar dalam ada di lebar dalam lebar dalamnya yang di dalam ya bro itu ada di 18,7 kisaran itu 15,8 mm bagian dalam gak dapat ya kisaran saja ya bro kisarannya 14,3 ya bro oke itu aja bro bagian dalam ini sangat seringan ya bro tipis sekali ini ya bro seperti ini penampilannya magnetnya saya rasa kalau untuk perjalanan jauh ini kurang pas ya tapi untuk tarikan-tarikan awal ini tengah ini ngisi minta ampun ya bro oke kita lanjut ke spoolnya ini kita dapat plan desk juga ya bro seperti ini ini PNP langsung disini ada spool api 2 terus ini untuk lampu ke pengisian dia sistemnya seperti tiger ya bro ini pengisian 2 ini bro jadi warna hijau ini ground ini ya groundnya terus ini biru strap putih dia pulser seperti ini tampilannya bro ini bisa digeser-geser ya bro seperti ini kita coba dulu uji 8 saya coba geserkan dulu nanti saya akan pasang saya akan bikin tutorial baru ya bro di video berikutnya saya akan pasang cara pasangnya gimana ya tunggu saja ya bro kita akan detailkan cara pemasangan sekalian settingnya gimana topnya topnya dimana terus kita ukur nanti cara menggeser yang baik dan benar topnya dimana kita cari seperti ini bro jadi enak ini kalau dipasang bisa digeser-geser kalau belum pas timingnya kita geser saja seperti ini ya bro baru dikencangkan kembali ini satu set ya bro segini isinya begitu saja mungkin penampilannya jadi ini crown api merah hitam seperti biasa seperti ini seperti honda ya bro crownnya ini terus ini untuk lampu atau ke pengisian ciprus terus ini pickup pulser pulser maksudnya oke bro seperti ini penampilannya keren ya bagi anda yang berminat beli silahkan tanya di kolom komentar ya bro nanti proses pemasangannya di ninja yang ini saya akan bikin konten baru ya untuk pemasangannya kita akan testing coba jalan bagaimana hasilnya oke bro ya ini saja yang didapatkan satu paketnya dapat 1,5 kurang lebih seperti itu terima kasih